Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam channel Sahabat Hiburan Ovisial. Timnas Indonesia U23 yang dikenal dengan nama panggilan Garuda Muda akan menghadapi ujian berat dalam babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024 ketika mereka bersiap untuk melawan tim nasional Junia. Tim yang merujulukan S-Nasional ini memiliki ambisi besar untuk mengukir sejarah dengan mengalahkan Indonesia dan memastikan satu tempat ke Olimpiade Paris. Meskipun dihadapkan pada lawan yang tangguh, Sintayong pelatih Timnas Indonesia U23 tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Dia bahkan berpotensi untuk memanggil pemain tambahan seperti Elkan Bagot untuk memperkuat sekuatnya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana taktik yang akan diterapkan oleh Timnas Indonesia dalam menghadapi Junia di babak playoff? Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan hidup mati melawan Junia U23. Meskipun kualitas keduanya tidak berbeda jauh, pertandingan ini diprediksi akan menjadi lawan yang sengit dan menegangkan. Timnas dunia yang tampil mengesankan di Piala Afrika U23 telah menunjukkan performa yang memukau dengan mengalahkan beberapa tim tangguh. Performa mereka yang kuat menunjukkan kesamaan dengan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, di mana kedua tim menjadi kejutan dengan melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong memiliki keuntungan dengan kehadiran beberapa pemain muda yang berkaril di luar negeri, seperti Nathan Chouaun dan Rafael Strick. Meskipun masih muda, mereka telah membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Junia juga tidak kalah dengan adanya pemain muda yang merantau ke klub-klub Eropa. Menghadapi Timnas Junia nanti, Sintayong kehilangan beberapa pemain unggulannya. Di antaranya seperti Rizky Rido yang terkena akumulasi kartu merah, dan juga dua pemain naturalisasi baru yakni Justin Habter dan Nathan Chouaun yang sudah dipanggil lagi oleh klub-klubnya masing-masing. Oleh karenanya, Sintayong pun berencana memanggil pemain-pemain baru untuk menggantikan beberapa pemain yang harus absen melawan Junia. Berikut ini merupakan daftar pemain yang layak dipanggil oleh Sintayong untuk laga Playoff Olympia de Paris 2024 melawan Timnas Junia. Yang pertama adalah Elkan Bagot. Sintayong bisa memanggil Elkan Bagot yang harus absen bermain di Pela Asia U23 2024 karena cedera batis. Namun kini kondisinya sudah pulih dan siap untuk bermain. Terlebih, Elkan Bagot juga akan segera mengakhiri masa pinjamannya dengan Bristol Rovers, sehingga potensi untuk dilepas oleh klub ke Timnas Indonesia terbuka cukup lebar. Hadirnya Elkan Bagot tentu bisa menambah kekuatan di lini belakang Timnas Indonesia U23, khususnya soal duel-duel udara. Kemudian yang kedua adalah Beckham Putra. Cedera juga membuat Beckham Putra gagal membela Timnas Indonesia U23 di Pela Asia U23 2024 ini. Gelandang Persibandung itu kini sudah pulih dan berpotensi dipanggil sebagai tenaga tambahan. Hadirnya Beckham Putra bisa menjadi tambahan kekuatan di lini tengah, mengingat terbatasnya opsi gelandang berkualitas yang dimiliki oleh Sintayong. Beckham juga termasuk pemain yang sudah mengenal filosofi permainan Sintayong sehingga bisa cepat beradaptasi. Kemudian yang ketiga adalah Alfeandra Dewanga. Beck PSIS Semarang ini juga bisa menjadi opsi pemain yang ditambah untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Ia juga sempat menjadi andalan Sintayong sehingga tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Dewanga juga bisa bermain di berbagai posisi baik gelandang bertahan atau back tengah hingga wingback. Ia juga mempunyai kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh seperti Pratama Arhan. Kemudian yang keempat adalah Zaki Asraf. Posisi bekanan Timnas Indonesia U23 dipilih Sya U23 2024 tampak rentan. Sintayong sepertinya tidak kunjung menemukan komposisi yang pas untuk mengisi pos itu. Melihat situasi ini, ada baiknya Sintayong berpikir untuk memanggil Zaki Asraf. Bekanan PSM Makassar ini dipandang bisa menjadi alternatif untuk mengisi pos tersebut. Apalagi Zaki Asraf sudah selesai menjalani musim bersama PSM Makassar di BRI Liga 1. Dengan begitu fokusnya tidak akan terbelah. Kemudian yang kelima adalah Irfan Jauhari. Rafael Strik menjadi satu-satunya penyerang yang perform di sekuat Timnas Indonesia U23 saat ini. Karena itu penyerang persisol Irfan Jauhari ini dapat dijadikan pilihan untuk membantu Timnas Indonesia U23 untuk mencetak gol. Kemudian yang ke-6 adalah Ramai Rumah Kik. Ramai Rumah Kik tampil oke bersama Persipura Jayapura di Liga 2 2023-2024. Dari 14 pertandingan, ia mengemas 10 gol. Di saat bersamaan, Sintayong mengandalkan winger yang itu-itu saja. Yakni Marcelino Ferdinand, Witten Suleiman, dan juga James Kelly Schroyer. Karena itu kehadiran Ramai Rumah Kik dibutuhkan untuk menambah daya gedor sekuat Garuda Muda.